Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Paris Novel bagian 892. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen akhirnya mencabut pedang karat misterius itu. Dan kekuatan penahan yang kuat akan menghancurkan Guru Suci Mei Tian. Segera jiwa Guru Suci Mei Tian itu langsung dimasukkan ke dalam istana Jisyao Dao. Kemudian api yang tak terhitung jumlahnya menyapu istana Jisyao Dao dan mulai memurnikan Guru Suci Mei Tian. Guru Suci Mei Tian yang awalnya memancarkan ledakan yang mengerikan tiba-tiba menjadi tenang. Dalam kehampaan ada adegan yang rusak yang menunjukkan pertempuran hebat sebelumnya. Tetapi saat ini Guru Suci Mei Tian telah menghilang. Seluruh dirinya telah dimurnikan oleh Kincen diintegrasikan ke dalam istana Jisyao Dao dan ditekan oleh cakram Gyo Kian Kun. Chen Shao, Yu Kiansu dan yang lainnya terbang mendekat. Dia memandang Kincen sambil tersenyum dan tidak memiliki terlalu banyak kejutan atas pembunuhan Kincen terhadap Guru Suci Mei Tian. Tetapi Murongbyun di samping tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, Guru Suci Mei Tian. Ini adalah fakta bahwa pusat kekuatan bergensi di seluruh alam surga timur, penguasa menakutkan dari rumah Yumi Manson. Tetapi itu sebenarnya telah dipenggal disini oleh Kincen. Metode ini benar-benar di luar imajinasinya. Dia menatap Kincen dengan mata yang menyelaukan dan dia tidak bisa menahan kekaguman muncul hatinya. Tidak peduli apa yang dilakukan Kincen padanya, tetapi di samping jenius seperti itu, rasanya seperti menghadapi trik matahari yang menyelaukan dengan rasa penuh keamanan. Adapun Yawuming dan yang lainnya mereka berdiri di samping Kincen dengan hormat. Mereka sepenuhnya menyerah kepada perintah Kincen. Mereka langsung menyerah kepada Kincen. Meskipun mereka sedikit terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya. Bahkan jika Kincen meminta mereka untuk mati, mereka tidak akan mengerutkan kening. Sudah berakhir, kata Kincen dia menggelengkan kepalanya. Guru suci Meitian telah meninggal. Kali ini serangan Yumi Manson benar-benar berakhir. Tentu saja krisis dari rumah Yumi Manson pasti masih akan muncul. Karena begitu penguasa rumah Yumi Manson mengetahui bahwa orang-orangnya telah dipenggal. Berita tentang kejauhan mereka. Saya tidak tahu akan seberapa marah penguasa Yumi Manson itu. Akan tetapi itu adalah hal yang harus dihadapi berikutnya. Dan sekarang tidak perlu dipikirkan. Dalam kehampaan, tongkat besi hitam dan ruang penyimpanan dari guru suci Meitian langsung jatuh ke tangan Kincen. Kincen langsung menyingkirkan kedua benda itu. Dan Kincen juga menyingkirkan pedang karat misterius. Pedang karat misterius itu nampak bergetar sedikit. Tampaknya tidak puas dengan asal-usul jiwa Kincen yang mencegahnya melahap jiwa dari guru suci Meitian. Tetapi itu hanya bergetar sedikit. Lagi pula Kincen hanya mencegahnya menyerap asal-usul jiwa guru suci Meitian. Namun sebagian besar kekuatan jiwa guru suci Meitian masih ditelan olehnya. Dan itu adalah makanan lengkap. Pergi, ayo kembali. Kata Kincen dia memikirkan banyak harta dan harta seperti istana kehidupan dan kematian. Gucci pot penelan langit dan yang lainnya langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ada pun bendera formasi dan benda-benda lain di sini Kincen dengan hati-hati menyingkirkannya. Memulihkan kekosongan yang sebelumnya rusak. Di sini ada aliran turbulensi dari patahan antariksa dan ada badai kehancuran yang mengerikan yang melanda sepanjang waktu. Saya khawatir tidak lama lagi semua nafas di sini akan dimusnahkan. Tidak peduli siapa yang datang, tidak mungkin untuk melihat petunjuk apapun. Setelah melakukan semua ini, Kincen memasukkan Yukiansu dan yang lainnya ke dalam cakram Yukiankun. Dan kemudian membumbung ke langit dan terbang menuju ke arah penguasa rumah Guanghan. Dalam proses terbang, Kincen terus meringkas pertempurannya dan mau tidak mau mengangguk diam-diam untuk kehatiannya. Dalam pertarungan dengan Guru Suci Meitian sebelumnya, dia hampir mengeluarkan semua kartunya. Tetapi, untuk membunuh Guru Suci Meitian itu sangatlah sulit. Meskipun Kincen tampak santai, tetapi dia benar-benar mencapai batasnya. Untuk melarikan diri, Guru Suci Meitian meledakan dirinya sebelumnya. Dan jika Guru Suci Meitian itu bisa melarikan diri dan memberikan informasi-informasi tentangnya kepada penguasa rumah Yao Mimanshen itu, maka Tuan Istana Yao Mimanshen itu pasti akan menargetkannya. Namun untungnya Kincen telah membuat persiapan yang cukup matang dan ini membuat Guru Suci Meitian tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Kincen hanya memikirkannya sesaat dan terus melesat ke arah penguasa rumah Guanghan dan yang lainnya. Tepat ketika Kincen sedang bergegas kembali di sisi lain medan perang, nampak penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang mengepung Tuan Liar dan kedua belah pihak bertarung dan meledak dengan aura yang mengejutkan. Gemuruh, langit berguncang dan terdengar suara gemuruh di mana-mana beberapa orang itu sedang berkelahi. Saat ini bahkan jika penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang bergabung, mereka terus berjuang. Untuk waktu yang lama mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan Tuan Liar. Sialan dua semut, aku akan membunuhmu. Kata Tuan Liar dia tidak dapat mengalahkan penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menahan amarah di hatinya. Di saat penguasa rumah Guanghan, Guru Suci Yao Guang dan Tuan Liar itu bertarung satu sama lain, di kejauhan saat ini, penguasa rumah Yonghae dan penguasa rumah Lingshui tidak bisa campur tangan sama sekali. Mata mereka berdua penuh kengerian dan mereka berdua tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang begitu kuat? Kata keduanya, keduanya nampak memiliki hati yang berdenyut dan mereka berdua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang begitu kuat sehingga dapat menandingi Tuan Liar. Tuan Liar cepat menyerahlah, terus berjuang, cepat atau lambat, kamu akan dikalahkan mengapa repot-repot melawan. Kata penguasa rumah Guanghan dia terkekeh matanya dingin, tetapi tangannya terus bergerak, serangkain tirai es terus mengantui dan terus menyerang ke arah Tuan Liar. Sementara Guru Suci Yao Guang tidak mengatakan sepatah katapun, dia menembak langsung, membuka dan menutup. Kekosongan nampak meledak dan nafas berkabut mereka menyebar. Heh, kalian berdua berani merajalela. Tunggu sampai Guru Suci Mei Tian kembali. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri dan hanya bisa mati. Heh, dua Guru Suci kecil juga ingin berurusan dengan Yami Mansen saya. Sangat konyol, kata Tuan Liar dia mencibir meskipun dia tertekan. Tetapi dia tetap santai, karena dia tahu bahwa selama Guru Suci Mei Tian kembali, penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang tidak akan ada artinya sama sekali. Dengan kekuatan Guru Suci Mei Tian akan dengan mudah untuk menangkap keduanya. Akan tetapi di saat Tuan Liar mengatakan itu tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tuan Liar, Guru Suci Mei Tianmu tidak akan pernah kembali. Suara acuh-ta-acuh itu tiba-tiba terdengar di telinga Tuan Liar. Ini, Tuan Liar menoleh dengan ngeri dan melihat sosok-sosok tubuh dengan cepat turun, mendarat di kehampan ini. Itu adalah Qin Chen, Qin Chen yang telah melarikan diri sebelumnya dan Guru Suci Mei Tian mengejarnya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Kata Tuan Liar seraya memandang Qin Chen dengan tak percaya. Bukankah dia dikejar oleh Guru Suci Mei Tian? Namun, mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah dia lolos dari pengejaran Guru Suci Mei Tian? Tuan Liar itu nampak langsung terkejut meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Chen bisa datang lagi ke sini. Fakta bahwa putra ini dapat menghindari pelacakan dari Guru Suci Mei Tian telah sangat mengejutkannya. Di rumah Himi Mansen, teknik pengejaran Guru Suci Mei Tian sangat menakutkan. Dan hampir tidak ada yang pernah bisa lolos dari pengejarannya. Qin Chen Penguasa rumah Guanghan dan Guru Suci Yao Guang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka berdua. Begitu Qin Chen pergi hati mereka berdua khawatir. Meskipun mereka secara naluriah percaya kepada Qin Chen, tetapi mereka masih sedikit gugup. Namun sekarang di saat Qin Chen muncul kembali, dia langsung sangat gembira. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Chen atau bagaimana dia bisa lolos dari pengejaran Guru Suci Mei Tian. Tetapi kehadirannya di sini sudah mewakili kepercayaan diri mereka. Yah, kalian berdua benar-benar menjebak Tuan Liar di sini. Oke, Tuan Istana, Tuan Menteri, kalian berdua pergi dan berurusan dengan Tuan Istana Yong He dan Tuan Istana Ling Sui. Serahkan Tuan Liar ini kepadaku. Kata Qin Chen dia berkata dengan acuh-ta-acuh. Dia melangkah keluar dengan ekspresi tenang seolah-olah melihat orang mati. Nah, kamu mencari kematian. Tidak peduli bagaimana kamu bisa melahirkan diri dari pengejaran Guru Suci Mei Tian. Tetapi, jika kamu berani sombong di depan kursi ini, kamu mencari kematian. Tuan Liar meraung, tetapi hatinya merasa tidak enak. Dia bukanlah orang bodoh. Penampilan Qin Chen membuatnya merasakan sesuatu yang salah secara naluriah. Dia meraung dan langsung melayangkan sebuah tingju ke arah Qin Chen. Kekuatan alam liar cukup menarik. Sayang sekali di depan Tuan Muda ini, itu tidak cukup. Meskipun kekuatan liarmu kuat itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kekuatan alam liar Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan membiarkan Anda melihatnya. Apa yang menuniasi dan apa yang tak terkalahkan. Kamu bisa mati di bawah tinju Tuan Muda ini. Itu bisa dianggap sebagai kehormatanmu. Kata Qin Chen dia bangkit dengan atmosfer perbekasa kuno. Tubuh suci kuno pecah secara langsung dan seluruh tubuhnya berubah menjadi Dewa Liar Kuno. Meskipun Qin Chen memiliki kultipasi yang lebih rendah daripada Tuan Liar ini. Namun sekarang dia telah mampu mengaktifkan pot penelan langit di tubuhnya. Dikombinasikan dengan cara ilahi kuno. Itu benar-benar menghancurkan bumi. Dengan satu pukulan kehampaan itu hampir meledak dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Suasana sunyi yang perkasa menyapu membuat wajah guru suci liar itu tiba-tiba berubah. Bunuh dia meraung energi liar di tubuhnya didesak hingga ekstrim. Kekuatan liar yang menakutkan meledak. Meledak menjadi cahaya terang. Dan semua energi liar mengalir dengan deras. Memukul kepalan tangan Qin Chen. Tiba-tiba dia memaksimalkan kekuatan tinjunya. Dan kemudian seluruh tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi Dewa Liar. Bayangan liar muncul di belakangnya. Dan dia melancarkan serangan terkuatnya secara sekaligus. Ini tinju Dewa Liar. Qin Chen hati-hati. Kata penguasa rumah guanghan dia berkata dengan gugup. Dia sebelumnya mengalami trik dari Tuan Liar ini sebelumnya itu sangat kuat. Bahkan jika dia dan guru suci yaoguang bergabung. Dia hanya bisa menghindar. Saat ini Tuan Liar meraung mendesak semua kekuatan yuan suci di tubuhnya. Dia putus asa. Dia ingin melukai Qin Chen dengan serius dan menangkapnya. Untuk mengancam penguasa rumah guanghan dan guru suci yaoguang. Konyol bahkan guru suci Mei Tian mati di tangan pemuda ini. Dengan kekuatanmu di depan pemuda ini kamu hanyalah sampah. Mati. Kata Qin Chen menghadapi serangan dari Tuan Liar itu. Qin Chen nampak tetap tenang. Dan tubuh purba liar di tubuhnya didesak hingga ekstrim. Boom. Segera dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Dan kehampaan di sisi ini hampir meledak. Tuan Liar hanya merasakan kekuatan mengerikan melanda dirinya. Di bawah guncangan tinju dewa liarnya dia benar-benar meledak. Dan kekuatan yang mengerikan menghantamnya dengan keras. Tubuh liarnya itu terbelah. Dan darah mengalir keluar. Tuan ini berkata bahwa bahkan guru suci Mei Tian mati di tangan pemuda ini. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kata Qin Chen dia telah mematahkan pertahanan dari Tuan Liar itu. Tangan besar Qin Chen segera mencuat dan dia tiba-tiba berdengung. Bayangan sebuah istana tiba-tiba perlahan-lahan muncul dan berputar. Itu adalah istana Ji Xiaodau. Meskipun Qin Chen dapat menekan Tuan Liar dengan memanfaatkan tubuh kuno. Tetapi itu akan memakan banyak waktu. Dia tidak ingin membuang banyak waktu untuk Tuan Liar ini. Apa kamu mengatakan bahwa guru suci Mei Tian telah dipenggal olehmu? Itu mustahil. Kata Tuan Liar dia meraung dengan marah. Tubuhnya bergetar dan dia akan bergegas keluar dari pengepungan Qin Chen. Akan tetapi istana Ji Xiaodau menekannya sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Sialan apakah kamu pikir kamu bisa menjebahku seperti ini? Kata Tuan Liar dia meraung dan seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba aturan liar yang menakutkan melonjak ke langit. Seperti pelangi ilahi menembak ke arah Qin Chen. Melihat itu Qin Chen tetap tenang. Tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya. Dan aturan waktu diam-diam dioperasikan olehnya. Segera waktu antara langit dan bumi sepertinya berhenti dalam sekejap. Kemudian tubuh Qin Chen bergerak. Di matanya miliaran kekuatan penghancur melonjak. Dan kekuatan Qin Chen mulai meningkat. Dia melangkah keluar dan sebuah tinju langsung dilayangkan ke arah Tuan Liar. Tidak. Ketika Tuan Liar kembali ke akal sehatnya, tinju asal Qin Chen telah meledak di depannya. Boom! Dengan pukulan tinju itu, Guru Suci Liar yang berlama-lama di udara nampak berguncang. Dengan pukulan ini, Tuan Liar yang berlama-lama di udara buas mengguncang seluruh tubuhnya. Dan tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Pukulan Qin Chen ini langsung meninju tubuh Guru Suci Liarnya itu. Segera darah berterbangan. Dan Tuan Liar menjerit lalu terbang mundur. Tidak peduli bagaimana Tuan Liar berjuang, dia sama sekali bukan lawan Qin Chen. Aura liar di tubuhnya ditekan dengan kuat dan dia tidak bisa bergerak. Guru Suci Meitian, selamatkan aku. Teriak Tuan Liar, dia marah-marah, bergemuruh, bergema di keampaan. Aku berkata dia sudah mati dan kamu akan menjadi giliran selanjutnya. Kata Qin Chen, dengan mata yang dingin dan segera sebuah batang besi hitam muncul di tangannya. Itu adalah senjata suci milik Guru Suci Meitian. Tidak, apakah kamu benar-benar membunuh Guru Suci Meitian? Kata Tuan Liar, dia saat ini melihat batang besi di tangan Qin Chen dengan ngeri. Merasakan kekuatan Guru Suci Meitian dan keputus asaan muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, batang besi di tangan Qin Chen tiba-tiba jatuh. Dan langsung menghantam Tuan Liar. Dengan keras, telinga semua orang bergetar. Kemudian semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Tuan Liar menjerit dan tubuhnya meledak. Banyak aturan liar muncul dan langsung meledak. Dalam kehampaan, turbulensi tak berujung tetap ada. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan ini. Dia berdiri tegak. Dia nampak berlumuran darah. Itu adalah darah Tuan Liar. Adegan ini terlalu menakutkan penguasa rumah Guahan dan guru Suci Yaoguang sangat terguncang. Dan kebanggaan besar muncul di hati mereka. Saat ini di dekat Qin Chen, kekuatan jiwa melonjak ke langit dan hendak melarikan diri. Itu adalah sisa jiwa dari Tuan Liar. Dia nampak ketakutan seperti burung yang panik. Tapi Qin Chen kemudian mengangkat tangannya dan segera istana Ji Xiaodau mekar. Kekuatan penghisap keluar dari istana Ji Xiaodau. Dan langsung menelan jiwa dari Tuan Liar itu dimasukkan ke dalamnya dan ditekan. Kemudian setelah itu istana Ji Xiaodau berputar memasuki tubuh Qin Chen dan menghilang. Segera setelah itu suasana di tempat ini segera menjadi tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan semuanya utuh. Ayo pergi. Tidak jauh dari sana penguasa rumah Yonghae dan penguasa rumah Lingshui memiliki wajah yang pucat. Mata mereka berdua penuh dengan kengerian. Mereka mundur dengan hati-hati dan hendak melarikan diri. Saat ini hati mereka berdua dipenuhi dengan rasa takut yang tak ada habisnya. Dan penyesalan yang tak ada habisnya. Oke guys sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.